Halo, ketemu kembali dengan saya Elie Serbangun Kita akan lanjutkan materi kita saat ini Mari perhatikan Sebelumnya, di video sebelumnya Saya sudah paparkan kunci C Kunci D minor E minor Lanjutan kita saat ini yaitu Kunci F dan kunci G Anda boleh perhatikan kamera didekatkan Ini kunci C Kunci F Kunci G Kunci C kembali Saya akan jelaskan jari yang dipakai untuk kunci F Kelingking telunjuk jempol 5, 2, 1 Kunci G Kelingking manis jempol 5, 4, 1 Itulah yang digunakan sobat muda Anda boleh lakukan dengan satu tempo Contohnya Anda boleh mainkan 4, 4 ketu 3, ya C F G Kembali ke C Anda boleh lakukan berulang-ulang sobat muda Tidak ada yang susah untuk melakukan ini Perlu ketelatenan, keseriusan, dan kedisiplinan Itu yang perlu Anda pahami dan Anda lakukan sobat muda Saya ulang kembali C Dengan 4, 4 ketu Sobat muda 3, ya 1 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 Saya sampaikan sobat muda Pada saat memindahkan jari jemari kita Sobat muda Tolong diperhatikan kembali kamera Tolong didekatkan Jari 5, 4, 3, 2, 1 Dia di posisi tut sini, saudara Ini, ini Anda boleh lihat Jangan sempat jari jemari kita Melewati batas-batas yang sudah ditentukan pada jari kita Misalnya Nada kelima Ditekan oleh telunjuk atau jari 2 Seperti ini Ini contoh yang salah Lakukan dengan baik Begitu juga kunci F Yang menekan kelingking telunjuk jempol Jangan sempat begini Tapi lakukan seperti ini Nada yang ke kanan dilakukan oleh jari 1 Seperti ke G Kelingking yang mundur ke sebelah kiri Kelingking yang mundur ke sebelah kiri Tapi jempol tetap posisi 5 Nada kelima Jadi manis Tetap di posisi nada kedua Begitu selanjutnya Anda boleh ulang-ulang itu Sobat muda Lakukan itu setiap saat Lakukan itu setiap hari Kapanpun itu Anda waktu Untuk latihan Jangan lupa Sobat muda Subscribe video ini Tadah Tadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya